keuntungan yang saya dapatkan selama ini sejak bermain di youtube teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini saya akan sharing berbagi informasi pengalaman tentang apa saja keuntungan yang saya dapatkan selama ini sejak bermain di youtube teman teman well yang pertama adalah awalnya tujuan saya bermain di youtube itu dan sampai sekarang teman teman untuk mendokumentasikan kegiatan ataupun hal-hal menarik yang saya lihat nah daripada saya simpan di hp lebih bagus saya simpan di youtube teman teman itu yang pertama untuk mendokumentasikan atau untuk menyimpan kegiatan-kegiatan kita yang kedua adalah untuk berbagi informasi jadi video-video kita itu mungkin teman teman bisa lihat di video saya ada beberapa video yang tujuannya untuk berbagi informasi menyampaikan informasi kepada anda semuanya baik itu informasi berupa iban atau kegiatan ataupun informasi tentang objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulit Selatan ataupun tempat-tempat yang saya kunjungi yang ketiga untuk berbagi manfaat di video ini saya menyimpan beberapa video yang sifatnya tutorial jadi hal-hal yang saya pernah kerjakan kemudian terbukti itu saya share di teman teman juga tujuannya apa agar manfaat yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan itu pun mudah-mudahan bisa teman teman rasakan juga manfaatnya baik itu tutorial dan lain sebagainya yang keempat untuk menambah teman nah alhamdulillah sejak saya bermain di youtube saya punya teman teman yang baru teman jadi di baik itu di kampung saya sendiri ini di Kabupaten Bulukumba, Sulit Selatan ataupun dari teman teman di luar negeri jadi alhamdulillah saya sudah punya teman juga dari sana ini hasil dari youtube juga jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya mengupload video tentang gendang tradisional suku konjo Kabupaten Bulukumba nah rupanya namanya Palmer fotonya ada disini mudah-mudahan dia menonton video ini thank you so much and I miss you waktu itu dia komen di video saya bagaimana caranya saya bisa ke sana atau saya ingin melihat secara langsung video ini pemain gendang ini lalu dia minta nomor WA saya kasih WA saya dan beberapa sekitar 2 atau 3 bulan kemudian dia pun menghubungi saya dan bilang kalau saya sudah di Andri Makassar dan mau ke Bulukumba nah jadilah saya menjadi pemandu wisatanya si Palmer dan istrinya ini jadi alhamdulillah saya punya teman baru lagi teman-teman yang kedua setelah itu selama beberapa bulan kemudian saya dapat lagi tamu dari Jepang namanya Atsushi datang juga bersama keluarganya dan nginap juga di rumah saya menambah teman lagi dari situ yang kelima dikenal ini untuk level-level youtuber pemula seperti saya yang mungkin masih sangat terbatas belum terlalu terkenal tapi bagi youtuber-youtuber yang sudah bukan lagi level pemula tapi sudah pro itu pasti mengalahkan atau hampir bahkan hampir mengalahkan levelnya artis teman-teman jadi dia sudah masuk dalam jajaran artis youtube nah mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu juga yang ke enam ini salah satu tujuan kita untuk bermain di youtube dan saya yakin teman-teman pun seperti itu saya juga seperti itu teman-teman salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan dari youtube syarat youtube sekarang atau seperti kita ketahui bersama adalah harus mendapatkan seribu subscriber dan empat ribu jam tayang gitu teman-teman nah pertanyaan berikutnya ini ketika saya berbincang-bincang dengan teman-teman saya mau bermain youtube tapi saya tidak tahu konten apa yang saya mau buang saya mau bermain youtube tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya di video ini saya akan share juga bagaimana caranya untuk menjadi youtuber pemula seperti saya nah teman-teman untuk bermain youtube itu sebenarnya simple sekali kita cuma merekam video upload di youtube dan seterusnya seperti itu walaupun ini ternyata ada beberapa hal yang harus dipikirkan juga namun menurut saya jangan saja dulu just do it lakukan saja dulu mulai saja dulu jadi kita mengupload video sambil belajar termasuk memperhatikan teknik editing dan lain-lain sebagainya memperhatikan belajar tentang SEO dan lain-lain sebagainya ada banyak hal yang tentunya harus kita belajarin dan saya pun sementara belajar itu tapi saya tidak mau gara-gara saya tidak tahu tentang SEO saya tidak tahu tentang teknik mengedit dan lain-lain sebagainya sehingga menghalangi saya untuk bermain youtube teman-teman gitu ya dan sampai akhirnya alhamdulillah channel youtube ini mencapai 7k subscriber ini karena teman-teman semuanya juga dan saya yakin ini adalah efek dari kerja keras yang selama ini yang saya lakukan nah kadang banyak orang yang bilang bahwa untuk bermain youtube harus kita fokus pada satu konten saya pernah awal-awalnya saya bermain youtube jadi teman-teman bisa lihat channel ini dibuat kalau tidak salah sekitar tahun 2012 awalnya seperti itu konten di channel ini dicampur teman-teman jadi saya campur videonya apa saja saya masukkan pokoknya setiap ada yang menarik saya masukkan di youtube dan itu alhamdulillah lumayan menambah subscriber juga setelah itu ada teman-teman yang menyarankan agar fokus di satu konten saja istilahnya niche tulisannya n-i-c-h-e niche saja fokus di satu konten saja nah saya mengikut itu saya hapus seluruh video-video sebelumnya lalu saya fokus waktu itu di konten puisi saya fokus di konten puisi kalau tidak salah saya coba sekitar satu tahun lebih pokoknya di channel ini tidak ada video yang lain selain video puisi video sebelumnya saya hapus teman-teman wow dan ternyata itu tidak terlalu mengangkat subscriber subscriber maupun jam tayang di channel ini entah karena puisi saya jelek atau karena niche puisi itu tidak terlalu diminati oleh penonton-penonton di youtube I don't know sampai akhirnya saya pun sempat drop teman-teman waduh ini bu sudah capek bikin konten puisi kemudian menghapus video sebelumnya dan perkembangan dari channel ini tidak terlalu signifikan setelah berpikir panjang saya pun akhirnya kembali ke teknik saya yang pertama teman-teman mencampur jadi channel ini adalah channel gado-gado saya mencampur konten lagi pokoknya apapun itu intinya saya harus pastikan bahwa video saya harus menarik sorry maksud saya video saya harus bermanfaat yang kedua menghibur gitu tuh jadi minimal menghibur kalau tidak bisa menghibur bermanfaat ya itu saja yang dua bermanfaat dan menghibur dadah laudulilah setelah kembali dan saya mulai dan alhamdulillah setelah kembali aktif lagi rutin lagi mengupload video channel ini kembali meningkat subscribernya dan puncaknya pada saat kedatangan puput lidah 2 itu teman-teman terima kasih banyak telah subscribe channel ini bantu saya untuk terus membangkan channel ini semoga channel ini bisa semakin bermanfaat bagi kita semuanya nah gitu teman-teman berikutnya yang kadang kita rasakan adalah jenung capek dan bosan sudah capek-capek bikin video edit sudah semaksimal yang kita bisa kemudian penonton dari video kita itu viewers kita tidak terlalu signifikan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan saya pernah mengalaminya itu apalagi saat saya berpikir bahwa saya harus mencapai seribu subscriber dan 4 ribu jam tayang pokoknya saya terlalu berambisi waktu itu dan melupakan bahwa bermain youtube sebenarnya itu buat happy fun buat senang-senang buat berbagai informasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya lalu apa yang teman-teman harus lakukan ketika ingin memulai di youtube yang pertama upload video saja teman-teman mau kualitasnya bagus atau tidak pokoknya beranikan diri untuk mengupload percaya diri itu penting teman-teman percaya diri pede saja bahwa saya harus mengupload video saya yang ini video terbaik saya dan upload saya di youtube semoga bermanfaat juga nih ketika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda boleh di kolom komentar semoga bermanfaat saya minamai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati